Oke seperti biasa kita selalu berbagi seputar tutorial Android dan di video kali ini saya akan membuat tutorial cara menambah musik di status Facebook dan langsung dari fiturnya yang sudah hadir di Indonesia Nah sebelum-sebelumnya fitur ini ada cuma di luar negeri aja Oke disini saya akan review full ya seputar fitur terbaru yaitu story musik yang ada di aplikasi Facebook Nah bagi handphone teman-teman yang belum ada aplikasinya bisa update terlebih dahulu di playstore Nah teman-teman bisa update lebih dahulu aplikasinya disini ya playstore Oke jika sudah update kita masuk ke aplikasi Facebook Nah jadi bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan aktifkan juga loncengnya Nah disini bisa teman-teman lihat di area ini ya tidak ada yang namanya penambahan story musik dan yang ada disini buat cerita Nah bisa kita masuk terlebih dahulu ke dalamnya apakah tersedia Nah disini sudah tersedia teks musik green screen bumerang selfie poli suasana hati Oke disini saya akan membahas dan mereview sedikit yang tentang musik Karena ini sebelum-sebelumnya belum pernah ada ya fitur yang terbaru ini Oke kita keluar lagi Kita akan mengambil jalan pintas ya cara mengambil fitur khusus musik ini Caranya teman-teman bisa geserkan seperti ini Nah seperti ini langsung tampil aplikasinya Kita masuk ke dalam klik disini Oke sudah jadi Dan disini sudah tersedia cukup banyak musik yang disediakan oleh aplikasi ini Mulai dari musik internasional sampai musik di kampung halaman anda Oke dan disini sudah ada banyak tentang cinta Keluarga Soundtrack film, pesta, alam, malam kenyan Pokoknya disini sudah banyak kali kategori musik yang sudah disediakan Oke Dan disini saya hanya ingin kasih contoh aja ya Supaya tidak kena copyright Disini ada lambang lirik Ada lambang lirik disini Dan disini jadi musiknya bisa menampilkan lirik sekaligus Ya Oke kita klik disini tambah musik Nah seperti ini Dia langsung bisa menambahkan textnya Dan disini sudah ada beberapa icon untuk tampilan judul musik Seperti ini Hitam dan seperti ini Jika kalian ingin text kalian pilih A ini Dan kalian juga bisa merubah warna subtitle nya Nah seperti ini Oke contoh seperti ini Kita klik selesai Dan disini kalian juga bisa merubah latar belakang Nah seperti ini Dan kalian juga bisa kasih latar belakangnya berupa gambar Yang kalian inginkan Atau video bisa juga ya Tinggal kalian ambil aja Oke disini saya tidak tambahkan lagi Oke kita masuk ke area samping ini Dan disini sudah ada Kalian bisa juga tandai orang Ya kalian bisa text Seperti teman kalian Dan disini juga ada efek Ya Oke Nah seperti ini Banyak efek yang disediakan disini Oke Dan kalian juga bisa menggambar Atau menuliskan apa ini Seperti ini Ya Untuk kembali Klik kurungkan Contoh seperti ini Kita pilih sedikit Nah seperti ini Oke kita bisa juga tambah text disini Saya akan contoh aja Seperti ini Nah Tagnya pun bisa kita custom Ada seperti ini Warna juga bisa diubah Seperti biasa Ya Nah selanjutnya ada Sticker disini Dan disini sudah sedia Banyak kali fitur ya Sticker Dan kalian bisa pilih ya Apapun yang sesuai keinginan kalian Yang sudah ada disini Oke kalian juga bisa tambah foto Di atas Musik tadi Kita pilih foto Bentar Saya pilih lagi Ini Pilih Pilih foto yang ingin kalian tampilkan di atas Misalkan ini saya pilih logo Facebook aja Klik Nah seperti ini Ini sekedar contoh aja Teman teman bisa Manipulasi sendiri Atau edit sendiri Nah seperti ini Oke jika sudah teman teman bisa Klik bagikan Nah Dia akan langsung Kesini Oke Akan proses untuk proses tampilan Oke itulah sedikit review dari saya Semoga bermanfaat Jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa subscribe channel ini Like Dan komen juga Dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya